Sederalon proyek kawat bronjong yang menggunakan APBK melalui biaya tak terduga pada tahun 2021 senilai 1,2 miliar rupiah di Gampung Gajah Aie, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, Amblas. Kawat bronjong tersebut dipasang sebagai penahan dinding kerung baru agar tidak terjadi erosi. Aliran kerung baru berhilir ke Kecamatan Kota Sigli, belasan meter bronjong itu turun sedalam 1 meter lebih. Saat ini warga komplek perumnas Gajah Aie telah menancapkan batang pohon di sekitar bronjong yang amblas tersebut. Warga khawatir jika tidak segera diperbaiki akan berdampak saat terjadi banjir yang mengancam rumah mereka. Kepala Bidang Logistik dan Tanggap Darurat BPBD Pidi, Junidar menyatakan proyek kawat bronjong itu sepenuhnya ditangani oleh BPBD Pidi. Namun sekarang kondisinya menjadi turun imbas bencana banjir. Sementara masa pemeliharaan proyek tersebut telah habis waktu. Dari Pidi, Muhammad Nazar, Serambi On TV Dari Pidi, Muhammad Nazar, Serambi On TV